Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel rumah sisa Channel yang akan membahas tentang kegiatan sehari-hari Dari seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak kembar tanpa ART Share lagi aktivitas di hari sabtu kemarin Jadi hari sabtu kemarin itu Aku sama suami memutuskan untuk pasang AC di kamarnya anak-anak Jadi kan di rumah aku itu kan masih ada satu AC ya teman-teman Ditaruh di kamar utama Berhubung kemarin itu ada rejeki Habis ngerampok sebenarnya ya Habis ngerampok di rumah orang tua aku Di rumah papaku Itu kan di rumah ada AC nganggur gitu ya teman-teman Gak pernah dipakai Yaudah akhirnya kemarin pas pulang kampung itu Aku bilang ke papaku untuk bawa AC itu daripada gak terpakai kan ya di rumah Yaudah akhirnya aku bawa dan ini baru sempat dipasang Nah ini tukang AC nya udah dateng Ini lagi bersihin AC nya Sekalian aku mau bersihin AC aku yang lama Ngomong-ngomong soal AC Jadi khusus instalasi AC di rumah aku Itu emang dari awal udah disiapin sama tukang yang bangun ini ya teman-teman Jadi udah disiapin kabelnya Pokoknya semua kabel di rumah aku itu ditanam Jadi ini tuh tukang AC nya tinggal masang AC nya doang gitu Untuk pembuangan Untuk kabel-kabelnya itu pokoknya udah ditanam semua sama tukang dulu yang bangun rumah Nah ini alhamdulillah udah terpasang AC nya Walaupun itu temboknya sedikit jebol ya Karena kurang pas Tapi gak apa-apa lah nanti bisa ditambah lagi Ini berhubung seharian Jadi pasang AC nya tuh dari pagi sampai sore Dan aku tuh belum sempat beberes rumah Belum sempat setrika, nyuci Ini mumpung tukang AC nya tuh lagi di rooftop ya teman-teman Lagi benerin yang AC outdoornya Ini aku sempetin dulu buat setrika Buat nyicil dikit-dikit ya Walaupun itu belakang aku berantakan banget Karena kamarnya anak-anak Maksud aku kasurnya yang di kamar anak-anak Itu kan aku taruh disini semua Karena tadi kan habis di jebol gitu ya temboknya Ya bukan di jebol sih Apa ya Jadi aslinya tuh kayak kurang pas gitu loh teman-teman Jadi di jebol dikit gitu Nah ini aku sambil setrika-setrika dulu Nyicil dikit-dikit lah ya Karena habis ini aku juga mau bersihin lantai dua Tau sendiri lah ya teman-teman Kalau tembok di jebol itu kan pasti debunya banyak banget Jadi ini mumpung masih ada waktu sebentar Aku sempetin buat setrika Dan ini pas aku lagi setrika Tiba-tiba suami aku dateng Dia tuh cerita soal biaya pemasangan AC dan ngelepas AC Lumayan juga ya Jadi ini total biaya semuanya itu sekitar 1,1 ya teman-teman Jadi karena aku kan bongkar pasang ya Di kamar utama dan di kamarnya anak-anak Jadi ada dua AC Jadi ini totalnya kemarin itu 1,1 juta Itu udah sama isi freon juga Terus sama beli apa lagi gitu Aku lupa deh pokoknya Jadi totalnya segitu Lumayan juga ya Tapi gak apa-apa sih ya teman-teman Lumayan dapet AC walaupun bekas Yang penting masih bisa dipakai Oke alhamdulillah setrikaan aku udah selesai Lanjut sekarang mulai beberes rumah Ini aku mulai dulu dari kamarnya anak-anak Karena yang kosong ya Jadi semua barangnya tadi kan aku taruh di kamar aku Jadi biar gampang Ini aku mulai dari kamarnya anak-anak dulu Ini aku vakum-vakum aja ya Karena kalau debu itu kan Kalau disapu malah terbang kemana-mana ya Jadi ini aku vakum Lanjut nanti mau aku pel dulu Ini mumpung anak-anak itu lagi sama ayahnya di bawah Jadi suami aku masih nemenin tukang AC-nya di bawah Jadi ini aku beres-beres dulu di atas Karena kalau ada anak-anak pasti nanti Debunya diinjak-injak dan malah tambah kotor kemana-mana ya Apalagi ini tuh lantai rumah aku yang di lantai 2 Ini teksturnya tuh apa ya teman-teman yang kasar gitu loh Jadi kalau kena debu sedikit aja Itu kayak harus dipel berkali-kali gitu Nggak bisa cuma sekali doang Dan ini aku mau mindahin kasurnya dulu ya Dari kamar aku ke kamar anak-anak Ini tuh kasurnya enteng ya teman-teman Jadi aku kuat buat ngangkat sendiri Kecuali kalau kasurnya di kamar aku itu emang berat banget Jadi aku biasanya butuh bantuan suami Ini karena suami aku juga lagi nemenin tukang AC-nya di bawah ya Biasalah ya lagi ngobrol-ngobrol gitu Jadi nggak enak kalau aku mau minta tolong Jadi yaudahlah nggak apa-apa enteng juga Nah ini udah selesai kasurnya aku pasang Lanjut aku mau ambil bantal-bantalnya dulu Mau aku pindahin ke kamarnya anak-anak Nah ini sebenarnya ada kejadian yang kurang enak ya Jadi kan anak-anak lagi pada di bawah semua Tapi teman-teman bisa lihat sendiri itu Aku pas lagi ngedit juga merinding juga ya Kenapa kok kameranya tiba-tiba kayak Bukan kayak sih bergerak sendiri Nah ini aku juga pas ngedit itu kaget juga ya teman-teman Padahal nggak ada siapa-siapa loh Ini aku di atas sendirian Tapi ya sudahlah ya Kita lupakan saja kejadian itu Oke lanjut ya Ini aku mau bersihin di kamar utama dulu Ini juga sama Mau aku vakum-vakum dulu ya teman-teman Ini aku nggak sapu juga Ini tuh sebenarnya rontokan tembok yang dijebol Tadi tuh udah disapu gitu ya Sama tukang AC-nya udah dijadiin satu gitu Ditaruh di plastik Cuman ini aku tinggal bersihin Ya kan masih ada debu-debu sedikit gitu ya teman-teman Jadi aku bersihinnya itu aja sih Makanya ini aku pakai vakum Nggak aku sapu Nah habis ini juga lanjut ya Mau aku pel juga Karena kalau nggak dipel Itu pasti debunya masih lengket gitu ya Di keramik Dan ini tuh aku ngepelnya sebenarnya Nggak cuma sekali ya Ini di video aja kelihatannya cuma sekali gitu ya Padahal ini aku berkali-kali ya teman-teman Ada kali kayaknya 5 kali lebih gitu Tapi kalau untuk yang di kamar Ini aku cuma 2 kali Tapi yang di ruang TV sama lorong Yang aku cerita tadi ya teman-teman Jadi kan keramik Di rumah aku itu kan teksturnya kasar Jadi harus berkali-kali ngepelnya Supaya debunya tuh bener-bener hilang gitu ya Ini berhubung udah jam 5 lebih Udah mau setengah 6 gitu Jadi sekalian aja Ini jendelanya aku tutup Oke lanjut ya Ini aku yang di ruang TV juga Mau aku vakum-vakum Itu kelihatannya aja masih terang ya teman-teman Padahal ini tuh udah jam setengah 6 loh Udah mau maghrib gitu Tumen-tumenan sih hari Sabtu kemarin itu Pas azan maghrib itu masih terang banget disini Biasanya kan kalau azan maghrib Itu udah agak-agak gelap gitu ya Tapi kemarin tuh tumen-tumenan masih terang Oke lanjut ya Ini mau aku pel dulu Ini kalau teman-teman lihat Ini tuh sebenarnya aku ngepel ini udah yang ke 4 kali deh kayaknya ya Ini udah yang ke 4 kali Jadi emang apa ya harus dipel berkali-kali gitu sih Supaya debunya bener-bener hilang Karena aku tuh gak suka ya teman-teman Kalau masih ada debunya tuh kayak risih gitu ya di kaki Nah ini aku pas lagi ngepel Aku ngeliat vakum aku ternyata belum aku beresin Cuma aku taruh doang Jadi ini sekalian ya mau aku beresin dulu Aku biasanya kalau naruh vakum disitu ya teman-teman Jadi biar gampang ngambilnya Oke lanjut ini aku mau ngepel-ngepel dulu Dan ini tuh si kembar sebenarnya lagi pada mandi ya Jadi biasalah ya mereka tuh kalau mandi Itu suka main air dulu gitu di kamar mandi Dan itu suami aku lagi benerin wifi Dan ini tuh sebenarnya ada kejadian yang kurang enak juga ya teman-teman Jadi pas suami aku pasang wifi itu kan minta tolong untuk matiin MCB Jadi MCB di lantai 2 itu kan ada di deket TV Itu udah aku matiin teman-teman Nah pas suami aku itu masang kabelnya Itu ternyata masih ada aliran listrik gitu Jadi untungnya suami aku tuh langsung turun dan gak kenapa-napa Dan ternyata itu Jadi disitu kan ada 2 kabel Kabel yang satunya itu emang yang udah aku matiin Dan kabel yang satunya lagi itu ternyata nyambung dengan kamarnya anak-anak Dan itu belum dimatiin Yaudah akhirnya MCB aku turunin semua Biar ambil amannya aja gitu ya teman-teman Alhamdulillah ya suami aku gak kenapa-napa Sekian dulu teman-teman share aktivitas aku Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa